Bela, sekarang kita akan belajar tentang hipermetropi atau rabun jauh. Jika seseorang tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang jaraknya dekat, maka orang tersebut dikatakan mengalami cacat mata hipermetropi atau rabun dekat. Hipermetropi terjadi karena bentuk bola mata terlalu pipih sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Untuk mengatasi cacat mata hipermetropi, maka digunakan kacamata lensa positif atau lensa cembung. Oke, jadi seperti ini dapat kita gambarkan. Ini adalah benda dekat, melewati lensa mata, maka akan dibiaskan tetapi tidak jatuh tepat di retina, melainkan jatuh di belakang retina. Seperti ini. Jadi retina ada di sini, dia jatuh di belakangnya. Nah, untuk mengatasinya, maka digunakan lensa cembung di sini. Ini lensa cembung. Jadi sebelum yang, bayangan yang sebelumnya jatuh di belakang, retina akan digeser, dikoreksi, jatuh di tepat di retina. Jadi dari sini, bayangan. Melewati lensa dulu. Dari lensa akan dibuat bentuk bayangan baru. Nah, bayangan ini yang akan ditangkap oleh mata. Kemudian, mata akan dibiaskan sehingga jatuh tepat di retina. Seperti ini. Oke. Di sini, kita lihat P, ini sama dengan kekuatan lensa dioptik, lensa mata, atau satulannya dioptik. Sedangkan S, ini titik dekat mata normal, atau kita sebut juga dengan S, N. Jadi di sini, dikoreksi. Jadi, benda yang dekat ini, dikoreksi ke titik dekat mata penderita hipermetropi, atau di sini disebut S, N, ya. Terus, X-Axen, atau disebut juga di sini PP, fotum proximum, itu titik dekat mata hipermetropi. hipermetropi. Jadi, ada di sini. Jadi, diunggur dari sini ke sini. Ya, ini. Ini adalah titik dekat mata hipermetropi. Ini kenapa tidak langsung ke lensa mata, karena dianggap sangat dekat. Kajamata dengan lensa mata dianggap sangat dekat, karena itu dihilangkan. Seperti ini. Oke. Kekuatan lensa yang digunakan untuk penderita hipermetropi adalah menggunakan persamaan ini. Jadi, ini V sama dengan server F. atau P sama dengan super F plus super S aksen. Bisa juga ditulis karena S P sama dengan 1 per di mana S atau S n itu adalah 0,25 ditambah dengan 1 per minus PP-nya Nah, karena tiap mata berbeda-beda, maka kita tulis PP, sedangkan ini 0,25 ini adalah pasti, karena titik dekat mata normal adalah 25 cm. Maka P sama dengan 4 min 1 per PP. Seperti ini. Nah, jadi untuk menghitung kekuatan mata hipermetropi, kita bisa menggunakan rumus ini. P sama dengan 4 min seper PP. Oke, demikian. Untuk hipermetropi atau rapun dekat, untuk penjadita mata miopi atau rapun jauh dan presbiopi setel astigma bisa dilihat di video-video lainnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. terima kasih. Terima kasih.